Halo guys, ketemu lagi di channel yang dapat menambah pengetahuanmu seputar fakta unik dan menarik di dunia dan Nusantara. Kali ini kita akan membahas seputar fakta menarik dan kondisi negara Kamboja. Mengapa Kamboja dijuluki neraka dunia? Dan bagaimana kondisi negara Kamboja sekarang? Untuk lebih jelasnya, skuy nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya. Secara geografi, negara Kamboja berdekatan dengan 3 negara di Asia Tenggara. Yaitu Thailand di bagian barat, Laos di bagian utara, Vietnam di bagian timur, dan Teluk Thailand di bagian selatan. Ada pun luas negara yang beribu kota di Phnom Penh ini mencapai 181 km persegi. Atau jika dibandingkan dengan di Indonesia, luasnya hampir sama dengan Pulau Sulawesi guys. Jumlah populasi di Kamboja sebesar 16,72 juta jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan populasi sebesar 1,4% di tahun 2020. Ekonomi Kamboja sebenarnya menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Akan tetapi, meskipun pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan, namun angka ini masih jauh berada di bawah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kamboja mendapat julukan Hell of Earth, atau neraka di bumi. Hal ini lantaran timbulnya perang saudara di negara ini yang mengakibatkan jutaan nyawa melayang. Alasan perang saudara ini karena Perang Vietnam pada tahun 1960 silang. Dan pada saat itu, Kamboja memilih netral di bawah pimpinan Raja Norodom. Tapi sayangnya, sikap netral ini membuat General Lonol yang berpihak kepada Amerika Serikat menjadi tidak suka, dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya perang saudara yang mengakibatkan banyak jiwa di Kamboja melayang. Di balik julukannya sebagai neraka di bumi, ternyata ada hal unik di negara ini, guys. Ternyata, hanya sedikit masyarakat di Kamboja yang merayakan hari ulang tahun mereka. Faktanya, banyak masyarakat setempat yang tidak mengetahui tanggal lahir mereka secara pasti. Mereka hanya tahu tentang musimnya saja. Bendera Kamboja menjadi satu-satunya bendera di dunia yang menampilkan sebuah bangunan sebagai lambang. Bangunan tersebut tak lain adalah Angkor Wat. Angkor Wat merupakan salah satu bangunan keagamaan terbesar di dunia yang juga menjadi keajaiban dunia di Kamboja. Itu saja video kali ini. Komen di bawah negara mana yang kalian ingin bahas di video selanjutnya. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax